Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menceritakan tentang sahabat Umar bin Khattab dan godaan menjima istrinya di bulan Ramadan Sebagaimana yang disinggung atau bari pada awal pemberlakuan kewajiban puasa Ramadan pada zaman Nabi dan para sahabat Aktivitas makan, minum dan hubungan suami istri pada malam hari tidak diperbolehkan seperti halnya sekarang Kendati dibolehkan melakukannya hanya sebelum tidur atau sebelum sholat isya Artinya jika selepas tidur atau setelah sholat isya para sahabat tidak lagi diperbolehkan makan, minum atau hubungan suami istri di sisa malam tersebut Hingga menjalani ibadah puasa pada hari berikutnya dan berbuka pada waktu makhrib Ketentuan ini seperti yang ditujukan dalam riwayat Al-Bara' Ibn Zazib Ia menuturkan Jika salah seorang sahabat berpuasa dan datang waktu berpuasa, namun ia belum berbuka karena tidur Maka ia tidak lagi boleh makan dan minum pada malam itu hingga siang hari berikutnya dan berbuka di sore hari Hadis riwayat Al-Bukhari Ketentuan puasa seperti ini tak pelak memberatkan para sahabat Hingga banyak diantara mereka yang tak mampu menahan diri Melanggar ketentuan puasa dan akhirnya menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran yang meringankan mereka makan, minum, berhubungan suami istri pada malam hari Baik sebelum mereka tidur atau setelahnya Baik sebelum mereka sholat isya' atau setelahnya Beberapa kejadian yang mengantarkan turunnya ayat dimaksud antara lain yang diriwayatkan oleh sahabat Umar Disebutkan pada suatu malam, Sayyidina Umar bin Khattab berada di tempat Rasulullah SAW Serta pulang ke rumah cukup malam dan mendapati istrinya sudah terlelap tidur Rupanya saat itu Sayyidina Umar ingin bergaul bersama istrinya Namun ditolak oleh istrinya karena alasan dirinya sudah tidur Keesokan paginya Sayyidina Umar kembali menemui Rasulullah dan mengabarkan kejadiannya semalam Maka Allah menurunkan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fataba'alaikum waafa'ankum Fal'ana bashiruhun wabtahu ma kataballahu lakum Yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsu Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 Riwayat lain juga mengisahkan bagaimana keberatan para sahabat yang dialami oleh para sahabat pada awal persyariatan ibadah puasa Ramadan Seperti yang dialami oleh Qais Ibnu Syirmah Al-Answari Disebutkan pada saat berbuka ia bertanya kepada istrinya Apakah engkau punya makanan? Istrinya menjawab Tidak Tapi aku akan mencarikannya untukmu Rupanya karena siang hari itu Qais Ibnu Syirmah lelah bekerja Matanya tak mampu menahan kantuk Begitu pulang dan mendapati suaminya sudah tidur Istri Qais berkata Jelakalah engkau Esok harinya Qais tetap berpuasa Namun pada tengah hari ia pingsan tak sadarkan diri Kejadian itu pun disampaikan kepada Rasulullah SAW Maka turunlah ayat Yang artinya Makan dan minumlah hingga jelas bagimu Perbedaan antara benang putih dan benang hitam Yaitu fajar Kemudian Sempurnakanlah puasa sampai datang malam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 187 Sejak itu ditetapkanlah persyariatan puasa dengan tata cara seperti sekarang ini Yakni Menjauhi segala yang membatalkan Baik makan Minuman Maupun bergaul suami istri Sejak terbit fajar sodik Hingga terbenam matahari Sedangkan pada malam hari Semua itu diperbolehkan Tanpa ada syarat Setelah atau sebelum tidur Setelah atau sebelum solat isya Demikianlah beberapa kejadian yang menimpa para sahabat Yang menjadi bagian dari tahapan dan proses Kematangan persyariatan ibadah puasa Ini tak lepas dari hikmah Kasih sayang Dan kelembutan Allah SWT Kepada hamba-hambanya Maha benar Allah yang tak menginginkan kesulitan bagi mereka Allah menghendaki kemudahan bagimu Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu Demikian dalam petikan Surah Al-Baqarah Ayat 185 Wallahu'alam bisyawab Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa bantu like, subscribe dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh